Sebenarnya banyak sekali air isi ulang dan lain sebagainya, tapi milih disini pasti udah berkasiat nih Kalau air isi ulang itu kan kita gak tau Oh iya, kebersihan dan kualitas airnya Kalau ini kan asli kelebutan ya Iya, kalau airnya dimana ngambil Ah, betul, pintar, cerdas Berarti ini memang asli kelebutan Ricky-nya Kalau disini kan emang sumar, seluruh Bali kan disini sumar Oh, begitu Baik-baik Pemirsa di Bali terkenal dan kemasyuran Tirta Ampul Sebagai tempat melukat di umat Hindu Baik itu seluruh Bali maupun Nusantara Ternyata masih ada satu titik lokasi ibarat emas permata untuk masyarakat luas Yang merupakan masih satu kawasan dengan Tirta Ampul itu sendiri Iya, air Tirta Wakul Atau lebih dikenal dengan Beji Tirta Wakul Air Tirta Wakul banyak dikonsumsi oleh masyarakat Tidak hanya di wilayah sekitar itu Banyak masyarakat yang datang jauh-jauh Bahkan dari perbatasan Giyanyar Untuk mengambil Tirta dari Beji Tirta Wakul ini Seperti apa sebenarnya khasiat air Tirta Beji ini? Baik pemirsa di kawasan ini situasi begitu asri dan terletak di samping jalan raya Sehingga terkadang bising oleh suara mobil atau sepeda motor yang melintas di wilayah ini Tetapi luar biasa sekali objek wisata Tirta Ampul di mana kita terkenal dengan penggeluk katanya Seperti apa perjalanan saya di Tirta Ampul ini? Simak vlog saya berikut ini Dimana ngambil airnya tuh? Di bawah Oh ada Beji disitu? Berarti berkasiat ada obat atau gimana? Seperti itu airnya apa langsung bisa diminum? Tapi bisa diminum langsung atau gimana? Oh berarti kayak air sam-sam kayak Dalam catatan Dinas Kebudayaan berkaitan dengan agama Tirta Beji juga disebut sebagai petirtan Yang merupakan sebuah bangunan perwujudan fisik dari tempat atau wadah air yang disucikan Karena dimaksudkan sebagai wadah air suci Maka untuk dapat menampung air suci tersebut didirikanlah bangunan kolam atau petirtan Air suatu petirtan selain digunakan untuk keperluan sehari-hari Juga digunakan untuk keperluan ritual keagamaan Penanda bahwa air tersebut suci adalah adanya jalat warah Panjuran air yang mengeluarkan air dari dinding petirtan ke kolam Ataupun sungai lepas seperti di Tirta Ampul ini Jaladwara biasanya berupa arca wanita ataupun berupa binatang Yang dianggap memiliki kekuatan mistis Sehingga air yang keluar dari partirtan dianggap suci Belinya juga ngambil airnya ya Bisa dikonsumsi langsung Selama ngambil air dari Tirta Ampul ini Gimana sih kasiatnya? Sehat atau gimana? Mengobati penyakit atau gimana gitu? Enggak tapi seger aja ya Tapi memang orang-orang di sekitar sini memang mengambil air dari beji sini Beji apa sih namanya? Tirta Ampul Tirta Ampul Tapi masih satu kawasan dengan Tirta Ampul kan? Ya Seseng lah Ya Ya pemirsa Di kawasan Tirta Ampul ini Ternyata warga masih mengambil air Yang didamakan air Tirta Ampul Beji Tirta Ampul Dimana masyarakat langsung bisa Mengkonsumsi air tersebut Kita lihat yuk Nah inilah kawan-kawan air beji Tirta Ampul Yang digunakan oleh para warga tadi Yang langsung dimasukkan ke dalam galon Dan mereka akhirnya membawanya Jadi mereka gak perlu air isi ulang lagi Ataupun air galon yang bisa dibeli kemasan di supermarket Ataupun di tempat-tempat toko di daerah mereka Tetapi sudah menggunakan air beji ini Yang dipercaya segar, berkasiat juga Serta langsung bisa diminum Dalam buku yang berjudul Patirtan Masa Lalu dan Masa Kini Tahun 2013 Karyanini Susanti dan kawan-kawan Berpendapat bahwa Patirtan di Bali Dipandang sebagai penerus tradisi peradaban Hindu-Buddha Di Jawa Utamanya pada masa Majapahit Beberapa pura di Bali yang memiliki petirtan kuno Di antaranya pura Tirta Ampul ini sendiri Dengan beji Tirta Wakulnya Juga pura Gunung Kawi Goa Gajah Dan pura Yehpulo Beli ngambil air juga Tinggal di mana? Di peta Di peta Di mana tuh? Jauh dari sini? Di peta Oh berapa lama dari sini ke Berapa menit dari sini ke sana? 15 menit Kenapa suka ngambil air di sini Langsung bisa diminum? Ya Segar Segar Pasti berkasihan menghilangkan penyakit nih ya Udah udah harap Berapa lama udah ngambil air di sini ya? Lama berapa bulan? Berapa tahun? Berapa tahun? Berarti warga asli di sini belinya ya? Warga asli di sini? Enggak Gianyar Oh Gianyar Yang ini lewat Pokok Pasar Pasar Karena campuran Wow lumayan juga ya Sebenernya banyak sekali air isi ulang dan lain sebagainya Tapi beli di sini pasti udah berkasihan nih Kalau air isi ulang itu kan Kita gak tau Oh iya kebersihan dan kualitas airnya Kalau ini kan asli kelebutan ya Ya kalau airnya dimana ngambil Ah betul Pintar Cerdas Berarti ini memang asli kelebutan rekingnya Oh begitu Baik-baik Terima kasih beli informasinya Ya itulah pemandangan dari objek pusata Tirta Empul Di balik luasnya Tirta Empul Dan sejarah yang begitu panjang Ternyata ada beji Tirta Wakul Dimana masyarakat mengambil air langsung dari kelebutan di sini Yang merupakan sumber air mata alami Yang dipercaya oleh masyarakat Bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga dari sekedar air kemasan Beji Biasanya adalah sebuah taman suci yang berada di lingkungan pura Sebagai tempat pesucian ide betare Selain sebagai tempat pesucian ide betare Beji juga sering dipergunakan untuk melukat Sebagai pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual Sebelum biodalan mulai Seluruh arca atau pertime sebagai simbol hiang widi Yang telah disakalkan disucikan di pura beji Bapak mau ngambil air juga di air beji Kita lihat betapa antusiasnya warga mengambil air di beji Tirta Wakul ini Yang dipercaya berkahsyat memberikan kesegaran dan kebugaran pada tubuh Yang pastinya tentu mengandung hasil-hasil yang lainnya Luar biasa objek bisa tertempul dengan air beji Tirta Wakulnya Air atau Tirta menurut kepercayaan Hindu dan Buddha merupakan titik awal kehidupan Dan Tirta itu adalah kekuatan Dewa Persemayam Bila suatu petirtan dibangun dekat dengan candi, gua pertapaan, pundan berundak atau tempat keagamaan lainnya Maka disebut bahwa petirtan itu sebagai petirtan keagamaan Adapun jika di sekitar petirtan tidak ditemukan adanya bangunan pemujaan Maka dapat dikatakan bahwa petirtan itu dianggap sebagai petirtan profan Yang artinya airnya diambil untuk keperluan sehari-hari saja Ada dua jenis petirtan keagamaan yakni petirtan yang hanya mendukung aktivitas keagamaan di bangunan suci lain Misalnya candi, dengan kata lain air petirtan digunakan dalam upacara keagamaan di bangunan suci Kemudian yang ketua petirtan yang merupakan bangunan suci Merupakan petirtan besar dan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Ciri utama dari petirtan ini adalah adanya arca dewa atau dewi di lingkungan petirtan Air dari petirtan ini juga bisa dijadikan sebagai air suci Untuk upacara keagamaan di berbagai bangunan suci lainnya Saya ceritakan selabi Om Nivora, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!